Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan materi pelajaran mengenai struktur teks eksplanasi dan pola pengembangan teks eksplanasi Nah, materi ini diberikan di kelas 11 Langsung saja ya, kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi Struktur, dari kata struktur itu sendiri memudahkan kita untuk membuat teks eksplanasi Untuk membuat teks eksplanasi itu, kita harus tahu dulu struktur yang memuat atau yang terkandung di dalam teks itu ada apa saja Nah, nanti kita bisa dengan mudah mengidentifikasi atau membuat teks tersebut Nah, di dalam struktur teks eksplanasi ini ada tiga jenis atau tiga macam Yang pertama yaitu mengidentifikasi fenomena Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan Nah, hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan fenomena-penomena lainnya Kemudian yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian Nah, jadi merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa kejadian itu bisa terjadinya Nah, jadi di poin yang kedua itu menggambarkan rangkaian kejadian-kejadian secara merinci Rinciannya yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan urayan yang tersusun secara kronologis ataupun gradual Nah, dalam fase-pase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu Nah, jadi kita harus benar-benar merinci suatu proses kejadiannya itu berdasarkan waktu atau alur terjadinya peristiwa atau fenomena tersebut Nah, rincian yang berpola pertanyaan mengapa akan melahirkan urayan yang tersusun secara kualitas Nah, dalam fase ini kejadian-kejadiannya disusunkan berdasarkan sebab-akibat Nah, kalau pola pertanyaannya mengapa, nah pasti jawabannya akan menjelaskan mengenai sebab-akibat Karena mengapa peristiwa itu terjadi, nah pasti akan urayannya mengenai hubungannya dengan sebab-akibat Kemudian yang ketiga yaitu ulasan atau review Nah, ulasan atau review ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas terjadinya kejadian yang dipaparkan sebelumnya Nah, jadi struktur teks eksplanasi itu ada tiga Yang pertama, mengidentifikasi fenomena Dan yang kedua, menggambarkan pola kejadian Dan yang ketiga, mereview atau mengulas Sudah paham kan? Sejauh ini karena sangat mudah karena ada tiga poin saja Kemudian kita akan berlanjut mengenai pola pengembangan teks eksplanasi Nah, pola pengembangan teks eksplanasi ini dibagi menjadi dua pola pengembangan teks eksplanasi Yaitu, paragraf sebab-akibat Paragraf sebab-akibat itu maksudnya paragraf yang menggunakan pola khusus keumum Atau kita sebut sebagai induktif Nah, dan dapat pula umum kehusus Kita biasa menyebutnya dengan pola deduktif Nah, paragraf induktif ini yaitu khusus keumum Mengikuti pola induksi Pada awal paragraf berisi kalimat penjelasan yang merupakan sebab Kemudian di akhir paragraf berisi kalimat utama yang menjelaskan akibat Nah, jadi paragraf induktif ini khusus keumum Di awal paragrafnya menyatakan sebab Kemudian yang di akhir paragrafnya menyatakan akibat Nah, memiliki gagasan utama di akhir paragraf Kemudian menggunakan banyak contoh alasan atau peristiwa khusus dalam pemaparannya Antar kalimat yang menjadi sebab akibat itu saling berkaitan Kemudian paragraf deduktif Nah, paragraf deduktif ini pada awal paragrafnya Berisi kalimat utama yang merupakan akibat Sedangkan paragraf yang di akhirnya merupakan Kalimat yang menunjukkan sebab Berisi kalimat penjelasan yang merupakan sebab Nah, paragraf deduktif ini Umum ke khusus Memiliki gagasan utama di awal paragraf Kalau yang tadi itu memiliki gagasan utamanya di akhir paragraf Kalau yang deduktif ini memiliki gagasan utamanya di awal paragraf Kemudian menggunakan contoh masalah atau peristiwa khusus dalam pemaparannya Dan antar kalimat yang menjadi sebab akibatnya itu sama Saling berkaitan juga Nah, ingat ya Pola pengembangan teks eksplanasi itu Ada dua Yaitu pola sebab akibat Kemudian pola induktif dan deduktif Pola induktif itu pola khusus keumum Jadi awal paragrafnya itu menceritakan sebab dulu Kemudian di akhirnya menjelaskan akibat Namun berbeda dengan paragraf deduktif Yaitu dari umumnya dulu kemudian ke khusus Umumnya itu pada paragraf Pertamanya berisi akibat Sedangkan di akhir paragrafnya merupakan penjelasan Yang merupakan sebab terjadinya sesuatu Nah, pada pertemuan kali ini Kita membahas mengenai struktur teks eksplanasi Dan pola pengembangan eksplanasi Ibu kira pertemuan kita kali ini Dicukupkan membahas dua itu saja dulu Mohon maaf bila ada kesalahan Dan kemudian bila ada yang tidak mengerti Silahkan langsung tanyakan ke ibu Lahir kata ibu ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati